Fasad yang kedua adalah kesalahan atau kumpulan kesalahan orang yang sholat dalam tempat-tempat sholatnya. Pengarah disini menyebutkan enam tempat yang disitu terdapat kesalahan dalam sholat. Yang pertama sujud kesalahan tentang keyakinan sujud di atas tanah karbala dan menjadikan mengambil suatu kurs darinya untuk sujud di atasnya. Dia ambil tanah yang kemudian dijadikan kayak bentuk ini ada tanah di dalam kemudian dia sujud di atasnya dengan berkeyakinan mendapatkan pahala dan keutamaan. Ini kesalahan yang pertama akan diureka. Yang kedua adalah sholat di tempat-tempat yang ada gambarnya. Di atas saja ada yang ada gambar-gambar dan nukush ada kaligrafi timbul. Atau di tempat yang ada padanya gambar-gambar. Kemudian yang ketiga, sholat menghadap atau sholat di atas kubur atau menghadap kekuburan. Kemudian yang keempat, menghususkan suatu tempat untuk sholat di suatu masjid. Menghususkan suatu tempat, sholat di suatu masjid. Kesalahan yang kelima, yaitu kesalahan seputar kesalahan orang yang sholat dalam masalah sutra. Dalam masalah pembatas dalam sholat. Kemudian kesalahan yang keenam. Tentang masalah orang yang berpaling dari Qiblat. Ini enam kesalahan akan diureka satu persatu. Pertama tentang sujud. Di atas tanah Karbala. Karbala adalah suatu tempat yang sudah tidak asing lagi. Didengar di telinga. Sebab banyaknya tempat ini diperpanggandakan oleh orang yang syia. Iya. Secara umum, tidak ada hadith-hadith yang sahih menunjukkan adanya dalil atau menunjukkan tentang sucinya tanah Karbala itu atau menunjukkan keutamaan sholat di atas bumi Karbala. Dan dia dalil juga menunjukkan tentang disunnahkannya ambil tempat sujud dari yang berisi tanah disitu untuk sujud di atasnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang syia sekarang ini. Kalau datang haji, orang-orang irani terafibat, itu membawa tanah. Membawa ini kemudian sujud di atasnya. Sujud di atasnya waliwa berbillah. Nah, mereka meyakini hal-hal tersebut bahwa itu adalah sunnah dan lebih bagus dipakai sujud daripada mesjid mesjid al-haram di mekkam maupun di medina. Nah, ini dari bidaanya orang syia dari bentuk ekstrim gulu mereka terhadap ahlul baik dan dari perkara-perkara yang apa namanya mereka menunjukkan tanahkut di dalamnya. Orang-orang syia berpendapat bahwa akal itu merupakan masadir tashrih. Akal adalah masyarakat untuk mensyariatkan. Perbuatannya mereka saja banyak yang di luar akal. banyak yang di luar akal. Sehingga banyak bertendangan antara kai dan kai dan mereka. Dan ini menunjukkan kebobrokan kelompok syia ini syia rafidah dan syia yang lainnya walaupun syia itu bermacam-macam cuma asalnya mereka adalah syia rafidah syia yang ekstrim mengilahkan ahli bin Abi Tal kafir keluar dari Islam. Ya. Baik. Di sini ya Syekhal Albani atau di sini pengarang menukil perkataan dari Syekhal Albani rahimahullah ta'ala tentang hal ini. Bahwasannya Syekhal Albani menyebutkan ada orang-orang yang mengarang kitab tentang sujud di atas tanah al-Husainiyah tanah al-Husainiyah sebab tanah terburunya Husain disitu terburunya Husain disitu dan disebutkan disitu katanya bahwa dan telah datang hadith bahwa sujud di atas tanah ini paling afdal karena dia sangat mulia dan sangat suci dan suci ini orang yang ditanam di dalamnya dan telah datang hadith-hadith dari para imam ahli baik yang suci alihimussalam pakai alihissalam karena sama dengan Nabi mengucapannya alihissalam kalau para imam mereka kita mereka sujud di atas tanah ini akan menerangi orang yang sujud di atas tanah karbalah itu akan menerangi tujuh bumi katanya dan di dalam hadith lain bahwa sujud di atas tanah karbalah itu akan membakar tujuh hijab ke atas dan mereka menyebutkan bahwasannya Allah tidak menerima salat orang yang tidak sujud di atasnya sebagaimana tidak diterimanya atau Allah menerima sujud orang yang di atas orang yang sujud di atas tanah karbalah tidak diterima pada tempat yang lainnya di tanah karbalah saja yang ada nah ada hadith yang lain katanya bahwa sujud di atas tanah kuburnya Husein itu akan menerangi bumi-bumi dan ini semua dari kisah-kisah ini kata Syekh Al-Albani hadith-hadith yang seperti ini sangat nampak batinnya dan rusaknya dan para a'im ahlul baik mereka berlepas diri dari hadith-hadith yang tidak punya salat seperti ini salatnya saja tidak ada bagaimana caranya bisa diterima hadithnya maka ini adalah hadith-hadithnya orang syiah karena itulah orang-orang syiah itu gila kalau dengar hadith-hadith seperti ini dibuat keutamaan-keutamaan hadith-hadith falsu hadith-hadith tidak ada akalnya sehingga mereka bersemangat untuk melakukannya dan demikian pula pada perkara-perkara yang lainnya dan sekarang bukan waktunya kita membahas tentang syiah insyaAllah kalau itu di tempat lain dan disini tentang yang ingin kita ingatkan tentang kesalahan ini saja sujud di atas tanah karbala dan meyakini ada keutamaan disitu itu hanya kebohongan-kebohongan orang syiah dan hanya kedustaan mereka dan tidak ada sedikit pun dari sunnah yang menunjukkan tentang disyariatkannya kemudian kesalahan berikutnya dalam khasal yang kedua adalah orang yang sholat di tempat-tempat yang ada gambarnya atau di atas sejadah yang ada gambar tempat yang ada suranya pada pembahasan yang telah lalu telah disebutkan bagaimana Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil ambijaniya karena beliau terlalai terlalai dari sholat ketiga sholat di atas al-famisa yang ada gambar-gambarnya maka Imam San'ani dari hadith ini beliau memutik kesimpulan atau memutik petikan hukum dan beliau disini ada dalil tentang makruhnya apa-apa yang menyebutkan dari sholat seperti gambar-gambar simbol hati yang semisal dengannya dari apa-apa yang menyebutkan hati dari apa-apa yang menyebutkan hati dan disini akan nampak kesalahan orang-orang yang sholat yaitu atau pada sebagian masjid masjidnya penuh dengan kaligrafi penuh dengan tulisan bahkan ada masjid yang tanya ada tulisannya kemudian pada sebagian masjid ada kalimat dan seterusnya punya tulisan pada sebagian masjid lantainya beranikan raga sehingga begitu memandang ke bawah lain-lain kelihatannya sibuk memperhatikan lantai tersebut maka seluruh hal ini dari hal-hal yang menyebutkan dari sholat dan adalah perkara yang makruh di dalam sholat dan itu tadi ukurannya kalau menyebutkan dia dari sholat dan tahap yang dia baca maka sholatnya bisa batal nah dan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi wa sallam bersabda dalam hadith yang diruatkan oleh imam muslim la tadakul malakikatu bayi tanfihi surah para malakikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar di dalamnya dan juga di dalam hadith jabir yang diruatkan oleh imam abu dawud disebutkan disini oleh pengarang katanya mempunyai syauh ayat yang banyak buasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan Umar bin khattab di zaman fathumatka dan beliau waktu itu masih dibatah mau datang ke ka'bah beliau perintahkan supaya Umar menghapus seluruh gambar yang ada di dalam ka'bah sebab Nabi sallallahu alaihi wa sallam tidak mau masuk ke dalam ka'bah sampai dihapus seluruh gambar itu dan juga para sahabat adiallahu ta'ala ankhum tidak mau sholat di gereja yang ada gambarnya tidak mau sholat di gereja yang ada gambarnya kenapa sholat di gereja pembahasannya kemana yaitu ini kisah para sahabat yang keluar perang dan menaklukkan negeri-negeri kabir karena ada masjidnya yang ada cuma gereja-gereja para sahabat disitu sholat masuk ke gereja dan sholat disitu tapi kalau ada gambarnya mereka tidak masuk mereka tidak masuk dan memang yang benar dari pendapat para ulama tentang masalah sholat di tempat ibadah orang kafir boleh sholat di tempat ibadahnya sepanjang disitu tidak ada gambar atau tidak ada patuh boleh sholat disitu sepanjang tidak ada gambar dan tidak ada patuh dan ini telah ditakrir oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahibnya kemudian demikian pula gambar-gambar pepohonan atau gambar-gambar apa namanya yang ada pada sejadah yang disebutkan tadi semua itu adalah perkara yang makruh di tempat sholat dan ini adalah kesalahan yang banyak tersebar anda hanya diperbaiki kemudian di antara kesalahan dalam tempat-tempat sholat yaitu kesalahan di atas kesalahan orang yang sholat di atas kubur atau sholat menghadap kekuburan kesalahan orang yang sholat di atas kubur dan sholat menghadap kekuburan di dalam hadith yang diruatkan oleh imam muslim dari hadith junduk bin abdillah al-bajari beliau berkata saya mendengar Rasulullah sebelum meninggal lima tahun sebelum beliau meninggal beliau berkata saya berlepas diri kepada Allah dari kalian kalau saya ini mempunyai khalil ya sungguhnya Allah telah menjadikan saya sebagai khalilah sebagai orang kesayangan orang kesayangan sama takhada Ibrahim khalilah sebagaimana Ibrahim dijadikan khalilah walau kuntum takhidan khalilah lattakhtu ababakir khalilah dia kata saya ingin menjadikan khalil maka abu bakir adalah khalil saya kemudian beliau katakan dan ini sisi pendalilan disini kata beliau ala wa inna man kana kablakum kanu yattakhiduna kubura ambiyaihim masajid ala falat takhidun kubura masajid kata beliau yang ketahui lah bahwa orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kubur-kubur para nabinya sebagai masjid ketahui lah bahwa janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid sebab saya melarang kalian dari hal tersebut dan dalam hadith Abu Khairan diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dan imam muslim Rasulullah SAW bersabda kata lallahu al-Yahuda wal-Nasara ittafadu kubura ambiyaihim masajid mudah-mudahan Allah umrayin orang-yahudin masara mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid dan dalam hadith Aisha yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari imam muslim Rasulullah SAW bersabda dalam sakitnya yang beliau mat disitu dan juga di dalam hadith yang diriwayatkan oleh imam muslim bahwasannya Nabi SAW bersabda subuhnya dari manusia yang paling jelek adalah manusia yang didapati oleh hari kiamat dan mereka dalam keadaan hidup ini manusia yang paling jelek jadi dia berada akhir zaman hari kiamat turun dan dia yang hidup waktu itu ini syirar inas waktu itu ini yang pertama yang kedua wal-ladina yattakidun al-kubur masajid para orang yang menjadikan kubur sebagai masjid para orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid ini beberapa hadith dan seluruh hadith-hadith ini dan banyak lagi hadith-hadith yang semisal dan semakna dengannya semuanya memberikan beberapa poin kesimpulan kesimpulan yang pertama diharamkan untuk menjadikan kuburan sebagai masjid diharamkan menjadikan kuburan sebagai masjid dan ini adalah suatu perkara dan banyak terjadi di masjid-masjid kaum muslimin masjid dijadikan sebagai kuburan gak ada memang yang asalnya gulu kepada orang-orang sore seperti di kok bang sana itu kuburan Syekh Yusuf dan yang semisal dengannya ada sebagian orang yang bermaksud baik tapi jahil tidak di atas agama orang yang mau masjid begitu dia meninggal dia titip pesan nanti kalau dia meninggal tolong dikubur di masjidku ini wasiat seperti ini haram untuk dikerjakan gak boleh dikunaikan wasiatnya harusnya dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin dan kalau dia dikubur di masjid justru membahayakan dia sebab dia tidak dapat amalan pahalanya solatnya orang-orang di situ dia diterima dan dia tidak mengalir kepadanya pahala bahkan akan mengalir kepadanya dosa sebab dia menjadi sebab kuburan atau menjadi sebab masjid tersebut tidak diterima orang yang solat di situ maka hati-hati dari apa namanya kebiasaan yang seperti ini kenalnya seorang yang mengerti tentang tuntunan agama dan jangan menjadikan apa kuburan sebagai masjid jangan menjadikan kuburan sebagai masjid dan tidak boleh membangun kuburan di atas membangun masjid di atas kuburan dan dalam hadith yang diruatkan oleh imam muslim nabi sallallahu alaihi walalik wassalam bersabda walatajlisu alal kubur walatasallu ilaiha jangan kalian duduk di atas kubur dan jangan salat menghadap kekuburan dan juga di dalam hadith ruwet bukhari muslim nabi sallallahu alaihi bersabda ija'alu min salatikum fi buyutikum walatatahidu hakuburan ya jadikanlah ada bagian dari salat kalian ada yang kalian laksanakan di rumah dan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan bagaimana jadinya rumah dijadikan sebagai kuburan itu rumah anda pernah disolati dan seterusnya akhirnya kalau rumah anda pernah disolati itu sama dengan kuburan ini menunjukkan bahwa kuburan ini bukan tempat sholat karena itu diberi contoh disini sebagai kuburan dibagi contoh apa dijadikan nabi jadikan nabi sallallahu alaihi sallam hal ini sebagai contoh dan nabi sallallahu alaihi sallam bersabda dan berdoa dengan doa iblia mashhur kata li allahumma la taja'al qabri wa sanayi u'bad ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai patuhnya disombat ini doa nabi sallallahu alaihi sallam dan Allah telah menjawab dan memberikan istijabah kepada doa kuburan nabi sallallahu alaihi sallam tidak apa namanya disentuh oleh bentuk-bentuk kesyirikan seperti itu wallahul musta'at kemudian poin yang kedua yang kita bisa petik dari hadith-hadith yang telah lalu ini menunjukkan bahwa tidak boleh salat di dalam masjid yang ada kuburan walaupun kuburannya cuma satu walaupun kuburannya cuma satu ya sebab hukum kuburan apakah satu orang lebih yang penting dia ada kuburan di dalamnya maka tidak boleh salat di dalamnya tidak boleh salat di dalamnya ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama kemudian poin yang ketiga yang bisa kita petik dari sini bahwa tidak boleh salat di dalam masjid yang diantara masjid itu ada kuburan apakah di samping kanannya atau di samping kirinya dan di seterusnya sepanjang tidak dibatasi dengan tembok tidak dibatasi dengan tembok ada pun kalau dibatasi dengan tembok seperti banyak masjid yang terjadi sekarang kalau orangnya meninggal dia bangun kuburannya di mana depan masjidnya bukan di dalam tapi di depan ditutup dengan tembok terbatas dengan ini salat di situ itu dipersilisikan oleh para ulama dan yang benarnya salat di situ hukumnya makruh hukumnya makruh harusnya dia cari masjid yang lain kalau dia ingin salat sebab itu bisa dari ah mengantar kepada kesyirikan bisa mengantar kepada kesyirikan kemudian yang keempat salat di dalam kuburan atau iya haramnya salat dalam kuburan atau dalam masjid yang dibangun di atas kuburan ini berlaku pada semua keadaan seperti yang disebutkan tadi apakah kuburannya di depan atau di belakang di kanan maupun di kiri semuanya makruh haram dilakukan pada semua keadaan kemudian yang diinginkan dengan kuburan di sini adalah kuburan yang nampak kuburan yang nampak kalau jelas di sini ada kuburan dia ada kuburan dia bangun di atas masjid di sini haram hukumnya tapi kalau dia lihat misalnya tanah dia lihat tanah ini kayaknya bukan tanah yang ditempat oleh tempat kuburan kemudian dia bangun meski di atasnya tidak apa-apa sebab asalnya tanah itu bisa dipakai untuk menanam orang meninggalkan gimana saja maka kita tidak tahu mungkin tanah sini orang kuburan ada yang dikubur di sini di sana yang dikubur ya maka tidak perlu diperiksa di galidul di berduser dicari kuburnya tidak yang diperiksa cuman bahirnya saja yang bahir yang diperiksa atau menurut keterangan orang-orang di seputar tangan itu di sini dulu tempat kuburan di sini cuman setelah itu diratakan misalnya dan mayat-mayatnya belum dipindah kalau kuburannya diratakan kemudian mayatnya dipindahkan itu artinya bukan kuburan lagi sebab tidak ada mayat di situ tidak ada mayat di situ kemudian menjadi masalah ini yang sering terjadi tentang masalah kuburan di masjid-masjid kalau ada kuburan di masjid dan ada masjid di situ yang mana duluan dibongkar yang mana yang dibongkar kuburannya atau masjidnya ya dirinci kalau kuburan yang duluan kemudian masjid yang belakangan dibangun maka masjid yang dibongkar masjidnya yang dibongkar dan dia bangun di masjid lain tapi kalau masjidnya yang duluan kemudian ada kubur yang masuk maka kuburnya wajib untuk dipindah wajib untuk dipindahkan ke ke kuburan kaum muslimi ke pekuburan kaum muslimin kemudian yang kelima atau enam yang kelima dari sini atau enam yang kelima kita pindah kepada kesalahan yang lain sebutkan di sini oleh pengarang tentang mekhususkan tempat untuk sholat di masjid ini juga dari kesalahannya sebutkan oleh pengarang katanya kalau dia sholat di masjid kemudian dia khususkan tempat terus disitu itu adalah perkara yang tidak boleh sekarang kita lihat apa dalil pengarang mengatakan hal ini beliau berdalilkan dengan hadith yang diruatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya lafaknya dan seperti istirahnya seperti duduknya hewan-hewan buas dan Nabi SAW melarang seorang yang itu membuat tempat khusus di masjid sebagai tempatnya untuk sholat sebagaimana untuk membuat tempat khusus tempatnya tinggal disitu dan tempatnya dia tidur ini hadith yang dipakai oleh pengarang dan disini secara bahir yang saya lihat dari takhrik yang disebutkan oleh pengarang beliau menukir dari sampai terjadi kesalahan di dalam silsila ada kesalahan tulis juga diikut kesalahan tulisnya terikut oleh pengarang di bukunya ini menunjukkan bahwa pengarang mengambil apa namanya pembahasannya dari silsila secara murni cuman beliau rubar reaksinya sedikit tapi kalau dilacat dan diteliti kemeriban dan terjadi kesalahan di dalamnya juga diikuti oleh pengarang disini hadith ini disebutkan oleh pengarang dari jalan Tamim bin Muhammad dari Abdul Rahman bin Shibid dan yang benarnya dari Tamim Ibn Mahmud ya kemudian Tamim Ibn Mahmud ini ini Imam Al-Bukhari berkata di hadith ini nabab dalam hadithnya ada nabab dan Imam Al-Mualli mengatakan kalimat seperti ini dari Imam Al-Bukhari yang menunjukkan bahwa rawi ini tidak dipakai sebagai pendukung kemudian Sheikh Al-Bukhari menyebutkan hadith ini mempunyai pendukung dari jalan yang lain ya diriwetkan oleh Imam Ahmad dari jalan Usman Al-Barri dari Abdul Hamid bin Salama dari ayahnya dan Imam Al-Darukhutmi dan lainnya dari ulama menerangkan bahwa Salama bin Abdul Hamid ini ini disebahkan Abdul Hamid itu atau Abdul Hamid bin Salama ya Salama itu adalah kakek dari Abdul Hamid bukan ayahnya ya nama benarnya Abdul Hamid bin Yazid bin Salama ya dan dia itu dikatakan oleh Imam Al-Darukhutmi Majuhul ya La yu'rafun karena itu dia ini masuk ke dalam tingkatan Majuhulul A'in bersamaan dengan hadithnya Mursal karena itu hadithnya dijadikan sebagai pendukung dan hadithnya mendukung dua-duanya tidak bisa sebagai pendukung dan tidak bisa didukung karena itulah ini dalam istilah ilmu hadith tetap kedudukannya sebagai hadith yang lumah Wallahu ta'ala alam maka hadith ini tidak terpakai disini kemudian kita lihat ternyata pengarang menyebutkan disini ada hadith dari Salama bin Afwa diruwayatkan oleh Imam Al-Kukhari diruwayatkan oleh Yazid bin Abi Ubaid katanya saya mendatangi Salama bin Afwa dan Salama bin Afwa salat di Tiang Tiang indal mushaf ini di Mekkai Tiang indal mushaf maka ditanya oleh Yazid katanya wahai abah muslim abah muslim kunyai dari Salama bin Afwa saya melihat engkau apa telatil memilih tempat ini itu salat di tiang ini katanya saya melihat Nabi SAW memilih tempat salat disini yang memilih tempat salat disini maka disini Salama bin Afwa mengikuti apa Nabi SAW adukun sekarang tiang-tiangnya kalau dulu itu masih bisa diketahui yang mana tiang itu yang dipakai oleh Nabi SAW dan Hafid Ibn Hajar menyebutkan tiang-tiang mana itu yang diinginkan tapi sekarang setelah ada perubahan di Masjid Al-Haram pembangunan dan pembangunan kita tidak tahu tiangnya mana yang hal tersebut wallahu ta'ala dan mungkin bisa ditanyakan kepada para ulama di sana tentang tiangnya mana itu yang diinginkan ada boleh hal disini tentang masalah membuat tempat khusus untuk salat di satu masjid kalau dia menjadikannya sebagai adat kebiasaan maka itu bisa berubah menjadi bidang tapi disini yang dilakukan oleh Nabi tersirik dari beliau apa yang dilakukan oleh Nabi itu kalau kita contoh dan kita ikuti insyaAllah ta'ala bisa mendapatkan pahala bisa mendapatkan pahala maka apa yang dilakukan oleh Salam bin Aqwa disini tidaan bin Nabi salallahu alaihi wa la'arik wa salam bukan beliau memberikan contoh bahwasannya harus membuat tempat khusus dan seterusnya sekiranya ini sebagai kesimpulan maka mengkhususkan tempat salat di masjid dilihat dia menjadi kesalahan kalau dia khususkan sebagai adat tapi kalau dia tidak khususkan sebagai adat tapi kebanyakannya disitu dia salat tapi dia tidak berpengaruh kalau dia salat tempat lain juga tidak apa-apa maka ini tidak apa-apa insyaAllah ta'ala kemudian kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan masalah sutra kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan masalah sutra dalam salat sutra adalah pembatas dalam salat dan saya akan uraikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan masalah sutra insyaAllah ta'ala disini disebutkan beberapa hadith oleh pengarang diantaranya dari bin Umar radiyallahu ta'ala anhu Rasulullah s.a.w. bersabda kata beliau jangan laka musulat kecuali kalau menghadap ke sutra menghadap ke penghalan dalam salat itu penghalan dalam salat itu namanya sutra sutra itu seperti piang kalau misalnya ada bangku dia tahun depan yang menghalanginya sutra atau misalnya ini yang air ini yang besar tinggi ditaruh di depan orang yang salat ini sutra penghalan dia penghalan apa? penghalan antara dia dan antara orang yang berlalu di depan jadi arah kiblat yang begitu jadi itu dikatakan sutra maka Nabi berkata dalam hadith ini jangan kamu salat kecuali menghadap ke sutra dan jangan kamu biarkan seorang pun berlalu di depan kalau dia tidak mau hendaknya kamu perangi sebab orang ini bersamanya Al-Qari bersama dia syaitan orang ini bersama syaitan kalau sudah ditahan mas mau berlalu perangi dia seorang bagaimana ya berlalu perangnya? tapi bukan disini di perangi artinya ditombaki dan di pedangi enggak tapi artinya ditahan dengan betul-betul kemudian dalam hadith Abu Sayyid Al-Khudiri disebutkan disini oleh pengarang tapi pengarang menyebutkan kalimat tambahan lumah yang asal hadith Abu Sayyid ini diruatkan oleh Imam Muslim dan diruatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dari jalan yang lain kita lihat lakad pengarang yang disebutkan pengarang disini apabila salah seorang dari kalian salat maka hendaknya dia salat menghadap ke sutera dan hendaknya dia mendekat darinya kalimat hendaknya dia mendekat darinya ini tambahan lumah ini yang saya perlu ingatkan disini tambahan lumah dalam hadith Abu Sayyid Al-Khudiri tapi dia suhi dari jalan yang lain insyaAllah akan kita terangkan akan disebutkan nanti jalan yang lainnya dan jangan sekali-sekali dia membiarkan seorang berlalu antaranya dan antara sutera kalau ada yang mau berlalu maka hendaknya dia perangi kerana dia itu syaitan yang mau berlalu iya dalam hadith Sahal bin Abi Hatma yang diruatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud Al-Nasai Ibn Khuzayyid Ibn Hibban dan lain-lainnya yang Nabi SAW bersabda apabila salah orang dari kalian salat kepada sutera hendaknya dia mendekat ke sutera itu dan jangan sampai syaitan memutuskan salatnya jangan sampai syaitan memutuskan salatnya dari hadith ini Imam Syawqani Rahimahullah berpendapat bahawa sutera itu hukumnya adalah wajib hukumnya adalah wajib dan kebanyakan hadith menunjukkan perintah dan asalnya kaedah dalam ilmu usul fikir asalnya dalam perintah memberikan makna wajib di sini perintah hendaknya kamu salat ke sutera jangan kamu salat kecuali menghadap ke sutera semua ini perintah wajibnya untuk salat menghadap ke sutera karena itulah salat menghadap ke sutera itu hukumnya adalah wajib hukumnya adalah wajib kemudian kita lihat wajibnya menggunakan sutera ini itu bukan hanya terdapat dalam hadith-hadith Nabi SAW yang disebutkan dalam hadith kalau berlalu keledai di depannya atau perempuan yang haid atau perempuan yang sudah balik atau anjing hitam itu kalau berlalu di depannya tiga hal ini semuanya memutuskan salat membatalkan salatnya ini menunjukkan bahwa sutera itu hukumnya adalah apa? hukumnya adalah wajib karena itu para ulama yang betul-betul konsisten dengan hal ini yang mereka menjaga betul salat menghadap ke sutera sampai-sampai dalam hadith yang direwetkan oleh Imam Bukhari dari Kurra bin Iyas beliau berkata Umar melihat saya kata Kurra bin Iyas dan saya salat diantara dua tiang lihat ya ada orang salat diantara dua tiang Umar melihatnya maka katanya Umar mengambil apa tengkukku kemudian Umar mendekatkan saya ke sutera kemudian dia berkata kamu salat menghadap sutera ini tengkuk yang dipulang ini semua Umar dikasih jalan dikasih sutera kamu menghadap ke sutera kamu salat ke pihak menjaga para sahabat konsisten dengan hal ini yang menjaga betul sebab ini adalah suatu kewajiban demikian demikian berlalu di depannya dan ini juga dikuatkan oleh para sahabat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu dalam hadith ruwet Bukhari mengisahkan kata beliau raya itu ashaban Nabi salallahu salallahu salam yabtadiruna stawari indal maghrib hatta yakhruja an Nabi salallahu salam saya melihat Nabi salallahu salam saya melihat para sahabat Nabi salallahu salam mereka bersegera berlomba mencari piang ketika salat maghrib sampai Nabi salallahu salam keluar kenapa berlomba sebab waktu maghrib singkat dan mereka harus salat sunnah dalam hadith ini terkandung dua faidah faidah yang pertama kesalahan masyarakat umum kalau salat maghrib habis adal langsung komat kalau para sahabat cari syawari dulu salat sunnah dulu salat sunnah dan ini menyelisihi kelakuan para masyarakat ini yang habis maghrib habis adal maghrib langsung komat ini adalah perkara yang salah dari sisi syariah menyelisihi sunnah Nabi dan menyelisihi pekerjaan para ulama salam para sahabat kemudian faidah yang kedua kita petik disini disini kita lihat para sahabat mereka tidak salat seperti kebanyakan orang kalau mau salat asal salat saja lihat tanpa peduli langsung Allah Akbar tapi mereka cari sutera tempat salat ini ada tian saya salat di belakang tian atau dia maju ke depan dekat tembok terus lihat ada orang salat misalnya orang ini lagi salat tidak lagi tian misalnya dia dapat maka ada orang yang salat dia salat di belakang orang itu sebab menjadi sutera demikian seterusnya hirs para ulama di dalam apa menjaga dan membuat sutera di dalam salat supaya dia ada pembatas tidak ada yang berlalu-lalang di depannya kemudian dari dalam hadith yang diruatkan atau atar yang diruatkan oleh Ibn Abi Shaibat dalam al-musanna dengan sangat sahih disebutkan dari Ibn Umar kata Ibn Umar tidak mendapatkan tempat di tiang-tiang sawari maka Ibn Umar berkata kepada Ibn Umar nampaknya pintu semuanya pintu semuanya dia tutup sana-sini tidak ada orang cuma saya sendiri saya salat saja di tengah itu salah dia harus salat menghadap ke sutera sebab hadith yang terlalu hendaknya dia mendekat ke sutera dia mendekat menghadap ke sutera dan ilahnya kenapa? supaya syaitan jangan memutuskan salatnya itu ilahnya pokok supaya syaitan jangan memutuskan salatnya kemudian dalam hadith-hadith yang telah lalat tentang masalah hukum-hukum sutera itu tidak ada perbedaan sutera itu dimana saja berlaku di Mekah di Medina di Indonesia semuanya tempat berlaku ada sebagian orang mengatakan bahwa sutera kalau di Mekah ada Medina itu tidak berlaku sebab pesidiknya besar dan tidak boleh kita apa namanya tidak mampu kita tahan orang kalau orang-orang Indonesia bilang mungkin kalau saya salah di istiklal tidak ada itu hukum sutera atau kalau orang di Jumbanan bilang kalau di Masjid Al-Markas mungkin tidak ada itu hukum sutera tidak sutera itu berlaku umum pada semua tempat dan di semua keadaan di semua keadaan dan tidak dibedakan sama sekali dalam hadith-hadith yang telah lalu sebagian para ulama ada yang membedakan sutera itu di kanannya sedikit atau ke kirinya sedikit jangan dia menghadap kiblat langsung dan tidak dalil yang sahih menunjukkan hal ini semuanya bisa yang penting ada sutera di depannya dia salat dia salat menghadapnya kemudian diantara masalah yang penting juga saya kira dijelaskan disini adalah tentang masalah ukuran sutera itu ukurannya berapa sutera kan penghalangnya pembatas sekarang pembatasnya apa apakah pembatasnya cukup misalnya saya sholat di padang pasir saya ambil pulpen saya saya tancapkan apakah cukup hal tersebut atau kalau misalnya saya lagi sholat kemudian saya cabut kopi saya saya taruh di depan apakah hal tersebut cukup yang apakah batas air aku ini cukup atau kalau misalnya tidak ada apa-apa dia dapat dia menggaris-garis apakah garis itu cukup disini perlu kita rinci apa atau berapa tinggi sutera itu berapa tinggi dari sutera tersebut disini mungkin yang perlu saya jelaskan dua perkara tentang tinggi sutera kemudian lebar atau jarak antara orang yang sholat dan sutera tersebut ada pun masalah tinggi sutera itu diterangkan dalam hadith riwayat muslim dalam beberapa hadith Rasulullah s.a.w. bersabda apabila salah seorang dari kalian meletakkan di depannya seperti mu'khirat rahl seperti belakang pelana kuda kita akan terangkap apa ini belakang pelana kuda dan juga dalam hadith lain Nabi s.a.w. ditanya di perantabuk tentang sutera yang dalam salat yang boleh katakan seperti mu'khirat rahl belakang pelana kuda dan semisal dengannya juga hadith Abu Dha' yang dirimitkan oleh imam muslim kata beliau apabila 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 salah seorang dari kalian berdiri untuk salat fa'innahu yasturhu idha kana baina jadihi methal akhirat rahl sungguhnya menjadi sutera bagi dia apabila di depannya ada seperti mu'khirat rahl kalau tidak ada mu'khirat rahl di depannya fa'innahu yabqaw salatahu al-himar wal-mar'ah wal-kalbul as'wat sungguhnya salatnya akan diputus oleh keledai perempuan dan anjing hitam maka disini dalam hadith ini semuanya menunjukkan bahwa ukuran sutera itu paling sedikitnya paling tingginya ukuran tinggi sutera paling sedikitnya seperti mu'khirat rahl seperti mu'khirat rahl disini letak perselisian di kalangan para ulama mu'khirat rahl ini berapa tingginya saugan mu'khirat rahl mu'khirat rahl itu belakang pelana kuda pelana kuda kalau ditaruh di kuda yang sudah pantas untuk ditunggahi atau ontai yang sudah pantas ditunggahi itu ditaruhkan pelana disitu kalau penunggannya ingin santai ditaruhkan di belakangnya lagi kayu yang menyandar supaya dia bisa sandar nah itu yang kayu di belakang yang bisa sandar ini itu namanya mu'khirat rahl akhir pelana kuda dan akhirnya disitu berbeda para ulama di dalam mengukur tingginya berapa sebagian para ulama mengatakan ukurannya satu zirah satu zirah itu tadi dari mana ujung pertengahan jari apa dari ujung jari tengah sampai ke siku itu ukuran datuk zirah ini datuk zirah tidak sampai itu ukuran satu zirah saya ulangi ujung jari tengah sampai ke siku itu panjangnya ingin dan sebagian para ulama mengatakan satu zirah atau ukurannya adalah seperti seluruh sayi zirah dua per tiga zirah dia ukurannya dua per tiga dan sebagian para ulama mensyaratkan harus seperti ar-rumah tombak kecil tingginya dan tentunya bagi orang yang melihat dari sisi bahasa dan melihat dari sisi kenyataan ternyata mu'khiratul rahil itu dan dia itu adalah apa namanya kayu yang di belakang dipakai bersandar di pelana kuda itu saya katakan tadi itu berbeda-beda tingginya yang kadang-kadang setengah dirap dan kadang-kadang lebih dan kadang-kadang kurang kadang-kadang lebih dan kadang-kadang kurang karena itulah ukurannya kembali kepada apakah ini sudah bisa membatasi atau tidak ada pun dari sisi bahasa tidak ditentukan dan ini pendapat yang dikuatkan oleh syekhuna Muqmil bin Hadi Al-Wadiyah Rahimah Allah Ahlul Hadith di negeri Yaman beliau mengatakan para ulama ahli bahasa berbeda dalam mengukur mu'khiratul rahil kerana itulah ukurannya tidak bisa kita tetapkan berapa cuman batasannya itu tadi dia bisa menjadi sebagai pembatas kalau seperti kelas ini misalnya hari ini satu jemtal ini insya Allah bisa sebagai pembatas mu'khiratul rahil tapi lebih tinggi dan lebih tinggi itu lebih utama ada pun kalau apa namanya kopiah atau kaset seperti kaset itu pendek saya kira dan tidak bisa membatasi Wallahu al-Wadiyah al-Wadiyah itu ukuran tinggi apa namanya sutra tersebut kemudian tentang berapa jarak dia dengan jarak sutra itu ada hadith-hadith menjelaskan yang secara keseluruhan ada hadith yang mengatakan ukurannya mamar rusya seperti tempat lewatnya kambing tempat lewatnya kambing itu disamakan satu dirak ukuran satu dirak atau dalam riwayat yang lain tiga dirak ukurannya ukuran tiga dirak jadi mungkin dari ukuran setengah dirak sampai tiga dirak itu ukuran panjang dengan sutra dan ukuran jauh seseorang dari sutra dan paling jauhnya tiga dirak maka kalau dia sholat ukuran paling jauhnya dia ukur dengan tiga dirak itu tadi jadi mungkin hanya makan sekitar paling panjang akan mengatakan 1,4 meter 1,4 meter dari tempat bergirinya dan makin dekat dia keseluruhnya itu lebih utama dan lebih akhbar karena Nabi S.A.W. bersabda faljiyadin minha hendaknya dia mendekat kepadanya hendaknya dia mendekat kepada sutra kemudian diantara yang perlu diingatkan juga disini bahwasannya sutra itu itu berlaku hukumnya wajib kapan kalau seseorang sholat sendiri atau dia sholat sebagai imam dia sholat sendiri atau sholat sebagai imam kalau dia sholat sebagai makmum makmum tidak ada kewajiban sutra yang wajib membuat sutra adalah siapa imamnya kalau imamnya tidak bikin sutra imamnya yang berdosa adapun makmum imamnya sebagai sutra imamnya sebagai sutra dipahami sampai sini karena itu disini juga menunjukkan seorang imam itu harus berilmu dan mempunyai pengetahuan agama sehingga dia bisa lepas dari dosa dan berada dalam kesempurnaan sholat yang baik sehingga menjadi rahmat bagi para makmumnya jadi sholatnya imam atau sekali lagi saya katakan sutra itu wajib kalau dia sholat sendiri atau dia sholat sebagai imam adapun dia sebagai makmum tidak wajib sutra dalilnya tidak wajib adalah hadith Ibn Abbas yang direwetkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim kata Ibn Abbas saya datang dan saya menunggangi ontar perempuan atau ontar betinan dan Rasulullah SAW berada di Arafah maka kami berlalu di sebagian sof berlalu di sebagian sof maka kami turun kata Ibn Abbas dan kami tinggalkan ontar kami berjalan dia makan dari sini dia lihat ini Ibn Abbas datang dan Nabi sedang sholat di Melina lewat di sebagian sof pakai ontar lagi jalan lagi sholat orang dia pakai ontar lewat di depan sof di antara sof orang yang sholat itu apa yang terjadi katanya kami sholat bersama kami masuk sholat bersama Nabi SAW dan Nabi SAW tidak mengucapkan sesuatu apapun tidak mengucapkan sesuatu apapun ini menimbulkan bahwa makmum itu tidak wajib bikin sutra anda kata wajib sudah langsung gaduh ditahan ontanya dan harus diperangihkan begitu ya tapi disini dibiarkan dan Nabi tidak menugur mungkin ada yang bertanya Nabi tidak menugur bagaimana menugur Nabi balik ke sana Nabi Nambas lewat di belakang maka jawabannya dalam hadith yang diruatkan oleh Imam Bukhari Nabi SAW bersabda kata beliau lihatkah kamu arahku disini kata beliau kata beliau kata beliau kata beliau tidak demi Allah tidak luput dari saya khusyuknya kalian dan rukuknya kalian itu tidak tersembunyi dari saya saya tahu khusyuknya kalian dan rukuknya kalian kenapa sungguhnya saya melihat kalian dari belakang ke majizatnya Nabi dia sholat dan melihat orang di belakangnya karena ini kata Kalib Ibn Abbas lewat tentunya dilihat oleh Nabi SAW kalau Nabi diam ini artinya apa sunnah sakririyah penetapan dari Nabi dan itu hukumnya syariah hukumnya boleh karena itulah sutra itu hanya berlaku bagi imam saja atau bagi orang yang sholat sendiri ada pun makmum tidak ada kewajiban untuk bikin sutra dipahami sampai sini saya terangkan di sini misalnya sholat orang yang masbuk maka sutra dia masbuk ini kalau orang yang di depannya pergi meninggalkan sholat maka dia hendaknya melangkah maju untuk mendekat kepada sutra dengan dalil itu tadi hadith Nabi SAW hendaknya dia mendekat kepada sutra hendaknya dia mendekat kepada sutra kalau ada yang bertanya ini kan melakukan gerakan dan gerakan lebih tiga kali itu membatalkan sholat maka saya jawab itu perkataannya orang-orang awam yang tidak tahu dalil mana ada dalilnya gerakan tiga kali batal sholatnya tidak ada dalil sama sekali menunjukkan hal tersebut bahkan dalil yang menunjukkan Nabi pernah bergerak lebih dari itu dan tidak batal sholatnya Nabi pernah sholat menggendong anaknya sholat wajib lagi ini ditaruh di atas lehernya kalau mau ruku diturunkan dulu setelah itu beliau ruku sujud mau berdiri lagi dikasih naik lagi di atas bahunya kemudian beliau sholat lagi dan beliau pernah sholat di atas mimbar sholat di atas mimbar di tangga mimbar kalau mau ruku atau mau sujud beliau turun turun dari mimbar kemudian setelah itu sujud setelah itu naik lagi ini berapa sudah gerakannya maka gerakan itu boleh saja sepanjang tidak menyebutkan dirinya dari sholat nah kerana itulah kalau misalnya dalam keadaan yang disebutkan tadi ayo ayo seorangnya dalam keadaan yang disebutkan tadi apabila ada seorang makmum yang sholat dan di depannya ada orang yang masbub dan di depannya orang sholat kemudian orang tersebut pergi maka dia melangkah melangkah kalau memang dekat jaraknya tapi kalau dia lagi sholat semuanya tiba-tiba berangkat semua pergi dia terlambat misalnya dia masbub empat rakaat akhirnya semuanya apa namanya pergi maka pada posisi seperti ini kalau terlalu jauh itu tidak boleh dia melangkah sebab kalau melangkah sampai ke depan sana itu bukan sholat lagi namanya tapi berjalan karena itu melangkahnya gerakan yang sedikit ukurannya tidak menyebutkan dirinya dari sholat sebab Nabi SAW bersabda apa innafis sholatila shugla sungguhnya dalam sholat itu kesibukan yang sangat sibuk iya ini juga dari poin yang sekiranya perlu saya terangkan kemudian tentang masalah mendekat kepada sutra dia boleh maju dan dia boleh mundur tergantung sutra yang lebih dekat kemana sehingga dia sholat ya dan dia pas di sof pertengahan di dekatnya tiang dekat dia tiang orang di depannya maju semua kalau dia maju akan maju ke di depan dan tiang paling dekat dia adalah tiang di belakangnya maka paling dekatnya adalah dia melangkah ke belakang maka boleh dia melangkah ke belakang untuk apa namanya sholat menghadap kepada sutranya masalah berikutnya berkaitan dengan masalah sutra tentang orang yang berlalu misalnya orang lagi sholat orang lagi sholat dari kesalahan yang tersebar kalau dia lagi sholat ada orang yang berlalu di depannya dibiarkan saja lewat dibiarkan saja lewat ini adalah kemungkaran dan kesalahan yang besar yang harusnya seorang memperhatikannya sebab Nabi keras dalam hadith yang saya bacakan tadi hendaknya dia perangi sebab itu adalah apa? syaitan sebab itu adalah syaitan kemudian orang yang lewat pun diingatkan oleh Nabi SAW لو ya'alamul mar ma'abayna yadil musalli lakana ayyyaqifa arba'ina khairan lahu anda kata orang yang berlalu di depan orang yang sholat mengetahui apa dosanya lewat di depan orang yang sholat dia berhenti 40 lebih bagus daripada dia lewat yang tak diketahui 40 hari 40 bulan atau 40 tahun yang mubalaga berlebihan dalam menunjukkan bahaya sangat berbahaya orang yang berlalu di depan orang yang sholat ya karena itulah harus ditahan maka harus menahan ya mungkin akan muncul masalah lain seperti yang banyak dilakukan oleh orang kadang sudah sholat ya sudah menghadap kusutra karena dia sudah menghadap kusutra saking khusyuknya dia membaca dia tidak perhatikan ada orang yang lewat ya tiba-tiba lewat pas sudah lewat baru dia lihat ya sudah lewat apakah dia kembalikan lagi atau dia biarkan saja lewat ya ini juga kadang dia alami ya maka jawabannya ini disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar bahwa jumhurul ulama' berkata jangan dikembalikan lagi ya kalau dia kembalikan lagi artinya dia buat dia lewat untuk kedua kalinya kan begitu kan akhirnya lewat untuk kedua kalinya ya jadi yang berlalu biarkanlah berlalu ya harusnya kemudian kesalahan terakhir yang disebutkan disini oleh pengarang dan sekiranya telah cukup tadi kesalahannya berkaitan dengan masalah sutra dan sekarang kesalahan terakhir berkaitan dengan masalah kesalahan terakhir dalam fasal yang kedua berkaitan dengan masalah inhiraf dari Qiblah dia tidak menghadap ke Qiblah ya dengan tepat ya menghadap ke Qiblah itu kalau dia di tempat di Medina atau di tempat yang jelas arah Qiblahnya ya maka dia harus sholat menghadap pas ke Qiblah ya tidak boleh kalau dia menyaksikan Ka'bah itu harus sholat pas menghadap Ka'bah kita boleh apa namanya salah kapan dia salah harus dia ulangi sholatnya harus dia ulangi sholatnya tetapi kalau dia jauh ya misalnya seperti kita di Indonesia ini maka Nabi S.A.W. bersabda ma'bainal masyidu wal maghrib Qiblah antara timur dan barat adalah apa Qiblah ini kalau orang yang Qiblahnya di selatan atau di utara tapi kalau kita di barat atau di ini di apa di timur maka harusnya antara selatan dan utara ada Qiblah kan begitu ya antara selatan dan utara adalah Qiblah sekiranya ini yang berkaitan dengan masalah masalah menghadap Qiblah dan disebutkan dan dengan ini selesai fasal yang kedua dan insyaAllah pada duhur kita akan lanjutkan dengan fasal yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh